Ledakan produktivitas ini membuat para saudagar lawean merasa perlu untuk melindungi segenap kekayaannya. Upaya menjaga harta mereka dilakukan dengan membangun tembok tinggi, bahkan beberapa di antaranya juga membuat banker. Tak hanya berfungsi untuk mengamankan harta kekayaan, banker ini juga memiliki fungsi yang lain. Fungsi banker atau tempatnya mungkin bukan seperti banker, tapi seperti terowongan-terowongan begitu ya. Mereka itu untuk jalur komunikasi, jalur hubungan antar warga yang tidak nampak di permukaan. Sehingga walaupun nampak lengan sebenarnya, sepi gitu, tapi di bawahnya ketika terjadi, pada waktu itu terjadi pergerakan, itu mereka sibuk di bawah melakukan koordinasi dan melakukan pengamanan-pengamanan anggota masyarakat yang dalam komunitas itu. Pada masa revolusi, rumah-rumah di kampung lawean tidak luput oleh aksi pemboman. Sebagian rumah pun luluh lantak. Waktu berlangga, itu memang ini sudah jadi daerah pengamatan lah kira-kira begitu. Sampai kepada tahun 40 dan kemudian kemerdekaan, kampung ini terkenal dengan kampung para pejuang Hisbullah. Jadi memang kemendan Hisbullah pada saat tahun-tahun 48 itu kemendannya di lawean ini. Pak Munawar namanya. Dan pemilik rumah ini, Pak Haji Pak Mardi, itu adalah kiainya Hisbullah. Sebelum masa revolusi, produksi batik saman hudi juga sempat mengalami penurunan. Karena kesibukannya dalam pergerakan dan kurangnya peran bokmase dalam bisnisnya. Lawean itu ada istilah, bokmase untuk ibu dan mas nganten untuk bapak, gus untuk anak. Kalau merunut dengan apa ya, dasar asumsi itu, Pak Haji Saman Ludi kan punya histeri Ibu Sugina. Itu pernah pisah rancang, kurang-kurang purik, kurang-kurang remahnya. Dengan itu, pemimpinan usaha bokmase kan kosong. Mungkin ini tidak ditemukan oleh kelompok masyarakat yang lain, yaitu peran wanita. Bagaimana peran wanita, lawean itu begitu penting di dalam manajemen batik, di dalam manajemen perdagangan. Ya, maka terkenal muncul bokmase, lawean itu karena seluruh manajemen batik itu yang mempunyai peranan adalah wanita. Kurangnya peran bokmase dan kesulitan ekonomi kemudian hari, membuat bisnis Saman Ludi mengalami kemunduran yang cukup berarti. Tradisi orang lawean juga utang-piutang itu tanpa catatan. Nanti kita ketemu satu berita bahwa akhir masa hidupnya di Saman Ludi, turut omah, turut omah, minta-minta itu. Saya yakin itu bukan minta-minta, dia menghubungi memang bekas-bekas teman. Meskipun Mbak Haji itu sudah tua, tapi ada kesenangan mencoret-coret tembok dengan arang. Saya tanya Mbak Juarty yang dicoretkan apa gitu. Teman-temannya, hartanya di mana saja, kekayaannya mana saja, siapa yang berkhianat kepada dia. Berarti ada orang yang berkhianat atau siapa yang berkhianat? Ada itu. Pada 1956, Saman Ludi pun wafat. Ia menorehkan kisah kebanggaan tentang semangat kemandirian. Semangat kemandirian yang ditorehkan Saman Ludi juga terasa hingga kampung kauman. Jadi secara kauman itu kan sebenarnya di sana itu ulama ya. Kampung ulama, ulama di Kraton. Kemudian mereka berkembang, kemudian mereka itu para hisri ulama ini membuat batik untuk gusti-gusti atau untuk raja di Kraton. Jadi dimulai dari itu, akhirnya batik ini memasak masyarakat di mana? Di kauman. Para tokoh pembaharu di kauman, pada umumnya aktif di Jong Islami Tenbon. Salah satu aktivisnya adalah Kam Sidi, yang melakukan pembaharuan dalam bidang musik. Beberapa karyanya dikenal sebagai musik-musik bergerakan di zaman itu. Yang jelas di sana modernisasinya ada mengarah ke musik, musik ya. Yang di sana ada musik yang namanya The Gauman Band. Itu saya kira musisi pertama di Indonesia mungkin. Itu sekitar tahun 18 sekian ya. Sudah mendekati abad ke-19 ya. Karena waktu itu, waktu jamannya Pak Gubono ke-10. Dulu aktivitasnya, mereka selain membuat aransir lagu-lagu, juga mengarang lagu-lagu, juga untuk, jadi setiap ada tamu kerajaan, misalnya dari Belanda, datang ke sini, kemudian mereka berpesta di gedung society. Itu yang mengiringi The Gauman Band itu. Kalau lagu-lagunya ya lagu-lagu klasik. Waktu itu ya tentunya lagu-lagu barat, pada umumnya banyak lagu-lagu barat. Baik lawean maupun kauman, kini sama-sama dikenal sebagai kampung batik. Keduanya telah memberikan warna bagi sejarah politik. Kampung-kampung batik di Surakarta, dengan lintasan sejarahnya yang berliku, kini tengah menetap jauh ke depan. Sejarah kemandirian yang ditorehkan oleh Samanudi, akan menjadi bekal bagi generasi demi generasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!